Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer dari bumi sepucuk jambi sembilan lurah. Mudah-mudahan sukses selalu kawan-kawan gue semuanya. Salam seketer untuk semuanya yang ada di segala penjuru, yang ada di seluruh Indonesia merdeka pokoknya. Mudah-mudahan semuanya para peternak puyuh lancar. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Nah kali ini coba kita membahas di sesi ini. Kita langsung-langsung saja agar supaya kawan-kawan itu enggak bosan nonton videonya Pak Edi kok seperti itu terus. Begini-begini-beginilah. Ya enggak sesuai dengan realita ada yang ngomong. Enggak sesuai ada yang ngomong kok ini begini-begitu. Ya namanya kita orang banyak penilaian pasti macam-macam Pak. Beda-beda Pak kalau untuk masalah penilaian gitu. Nah di sini coba kita membahas masalah keturunan puyuh. Nah ini seru kawan. Ini yang belum di subscribe ayo di subscribe dulu. Agar supaya kita bisa berbagi, bisa nanti video-video saya yang lama, mungkin video yang baru. Nah ini nanti akan muncul kawan. Jadi ya tergantung minta pemilihannya seperti apa. Mau video yang baru, mau video yang lama. Video yang baru belum jadi. Video yang lama sudah rusak karena sudah kelamaan. Baik next, kita bergurau di situ guys. Kembali ke pokok permasalahan. Jadi kalau masalah puyuh, berapa generasi Pak? Dia harus sampai berapa generasi? Sebenarnya enggak harus sih, enggak harus. Biasanya puyuh ini mampu memberi keturunan itu 3 sampai 4 generasi. Artinya 3 sampai 4 generasi. Sesudah generasi keempat, apakah masih bisa diambil keturunannya Pak? Begitu ya. Ini yang kita bicarakan gini kawan. Kalau 4 generasi sampai 5 generasi, biasanya masih bisa diambil keturunannya. Tetapi, puyuhnya agak kecil kawan. Kalau sudah 5 generasi ke sana itu, apa masalahnya? Puyuhnya agak kecil. Kalau sudah 5 generasi ke sana, saya pernah mencoba masalahnya. Dan juga ada juga kawan yang pernah ngomong, Pak, kok puyuh saya kok sudah kecil-kecil? Sudah berapa generasi? Sudah 4 generasi. Ya harus diganti. Cara menggantinya apa? Agar supaya kita kembali ke 0 lagi. Itu seperti apa? Nah itu nanti next kita bahas di video selanjutnya. Jadi di video ini kita membahas masalah berapa generasi keturunan untuk puyuh. Kita ambil sampel coba. Ini kalau enggak salah ya ke 4 generasi saya ini. Artinya gini. Ini kan dari sudut pembibitan. Saya kan pembibitan di sini. Ini. Nah ini dari sini. Ini sudah, waduh, paruhnya sudah panjang. Ini sampai 4 atau 3 generasi. Keturunannya. Nah ini sudah FS. Ini adalah hasil final stok. Sudah stok terakhir. Artinya dari sini telur ini nanti, telur ini nanti begitu netas sudah bisa dibedakan dari bentuk warna bulunya. Itu biasanya adalah generasi ke 4. Karena melewati jalur pemurnian, 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 pemurnian itu tadi. Jadi keturunan dari FS. Misalkan ini, telur ini. Ini nanti hasilnya betina. Ini nanti hasilnya jantan. Ini dari sini dikawinkan bisa enggak Pak? Ya ini ketemunya sedara. Selain ini ketemunya sedara dikawinkan. Ya kalau yang namanya perkawinan, jantan betina asal dicampur dia mau kawin, ya bisa ditetaskan. Tetapi kan hasilnya kurang bagus. Kurang bagusnya apa? Biasanya ini nanti anaknya itu begitu netas itu banyak yang cacat ya. Banyak yang cacat karena hasilnya sedara itu tadi. Banyak yang cacat. Kemudian hasilnya juga kecil. Puyuhnya kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Jadi kalau kita mau mencari generasi yang ke 1, ke 2, ke 3 itu gimana Pak? Nah saya cerita dari awal dulu. Kita dari jalur pemurnian. Hitam ketemu hitam. Terus hitam ketemu hitam, hitam ketemu hitam. Itu biasanya sampai 3 generasi itu biasanya sudah hitam semua. Sampai 3 generasi itu keturunan-keturunan itu sampai 3 itu generasinya itu sudah hitam semuanya. Kalau coklat biasanya ketiga, kedua itu biasanya ketemu generasi sudah. Artinya sudah seperti itu. Nah kalau kita mau membalikkan lagi Pak, bisa nggak kita pakai generasi ke 5? Kalau generasi ke 5 itu biasanya kecil. Ya di keturunannya itu, di anaknya itu nanti timbulnya kecil-kecil gitu loh. Artinya kalau kita kecil-kecil, kalau kita kecil puyuh, ini nanti kita kalahnya waktu di afir. Kalahnya waktu di afir. Kalau waktu di afir, mereka badannya kecil. Nggak ada yang mau. Kalau pun mau, murah gitu loh. Nah jadi, berangkat dari situ, kalau pun itu nanti biasanya itu, biasanya bisa kita curigai ketika nanti akhir, badannya kecil. Nah itu memang mungkin dia generasi ke 5. Biasanya seperti itu. Kalau generasi ke 5, memang cenderung badannya lebih kecil ya. Dia lebih kecil. Kalau untuk generasi ke 5. Sampai generasi ke berapa? Biasanya generasi ke 4. Makanya saya pernah menguji masalahnya. Saya dulu pernah, ya sebelum saya bikin YouTube, sebelum saya terjun ke konten kreator ini sih. Cuman kita dulunya memang pernah mengalami. Kok ada yang komplain kecil Pak, puyuhnya Pak? Berarti ini harus diremajakan kembali gitu loh. Nah, peremajaannya gimana? Ya, next nanti di video selanjutnya. Kali ini kita fokus satu-satu saja dulu. Kalau semuanya kita bahas di sini, pusing nanti. Saya yang pusing. Nah, jadi kalau untuk mencari generasi, timbulnya nanti generasi ke 2, ke 3, sampai ke 4. Terakhir, generasi ke 5. Generasi ke 5 sudah nggak bisa diambil keturunannya lagi. Artinya sudah, kita sudah tidak bisa meng-copy lagi dari situ. Ya, kita tidak bisa lagi nanti kena copyright. Nanti kena copyright kita. Macam kayak kita buat konten ya. Jadi, kita nanti takutnya kena copyright di situ. Atau kena copy faster nanti. Nggak bisa. Jadi, kalau untuk mencari keturunannya lagi, nanti caranya seperti apa, nanti coba saya bahas ke video selanjutnya. Agar supaya ini badannya kembali lagi, besar lagi seperti apa. Rata-rata seperti itu, kawan. Jadi, kalau untuk keturunan-keturunan-keturunan puyuh itu memang bisa diambil dari 3 kali atau 4 kali generasi keturunan. Itu nanti nampak di mana kita mencurigai nanti biasanya kalau begitu di akhir, itu nanti badannya kecil, berat badannya menurun, terus kemudian biasanya yang mau ngambil akhir itu sudah kebingungan. Kecil, keturunan seperti itu. Memang, puyuh ini mampu menghasilkan keturunan keempat, ketiga, keempat, sampai kelima. Lebih dari lima, lebih dari empat, itu biasanya sudah agak kecil. Kalau kelima masih agak mendingan, masih belum terlalu mencolok. Tetapi kalau sudah lima ke sana, keenam, ketujuh itu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Hilang, kalau tidak kita remajakan kembali. Permajaannya gimana Pak? Next nanti di video selanjutnya ditunggu Pak. Oke, close. Pokoknya di subscribe dulu agar supaya memang kita sama-sama belajar di sini. Regenerasi. Tetapi kalau untuk yang PS yang saya keluarkan itu, kalau nggak salah, kemarin sudah baru permajaan. Gampang kok, kalau untuk permajaan gampang kok itu kok. Kawinkan saja nanti ketemu dari mana. Nah, nantilah kita bahas videonya di topik selanjutnya gitu. Jadi kalau untuk saat ini biarlah kita fokus dulu di berapa sih puyuh itu mampu menurunkan keturunannya itu sampai berapa keturunan gitu. Rata-rata ya memang tiga, empat, lima. Lebih dari lima, ya sudah. Kesininya kecil, 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 kecil gitu. Nah, mungkin dari sini kawan-kawan itu banyak yang tanya, Pak kok begini, begini, begini. Ya, Pak punya saya sudah empat kali keturunan kok nggak ketemu, Pak. Masih aja begini, begini, begini. Ya, itu banyak sekali kendala di situ. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Mana remote-nya tadi. Kurang lebih mohon maaf ya silahkan kita cerna, kita amati dulu untuk pembibitan. Memang saya dari dulu, saya lebih cenderung untuk belajar mengamati di pembibitan ya. Memang saya lebih cenderung ke situ. Kenapa? Ya, saya sendiri nggak tahu. Saya orangnya mudah penasaran. Kalau ini nanti coba datang dari sana kita kawinkan sampai generasi kedua, ketiga nanti baru ketahuan. Ini timbulnya jenisnya apa? Nah, ini akarnya nanti dari mana? Genetiknya timbul dari mana? Itu saya lebih cenderung suka ke situarahnya. Saya orangnya mudah penasaran dan saya hobinya memecahkan permasalahan. Jadi agar supaya memang pecah masalah. Terjadi keributan di sana-sini, apa masalahnya? Kita cari, kita pecahkan di situ. Nah, ini terjadi kemelut di puyuh. Keturunan ini kok ini, kok ini begini, kok sudah kecil ini seperti ini. Nah, itu nanti kita pecahkan kemelutnya di situ. Nah, itu berdasarkan hasil pengalaman. Kalau sekolah saya nggak ada sekolah ke situ. Saya nggak ada sekolah ke peternakan. Yang iya dulu saya, waktu sekolah malah saya sekolah di daerah Lampung. Di kecamatan Sekampung, di Semea PGRI waktu itu ya. Saya sekolah itu malah di Lampung kawan, bukan di Jambi. Jadi ceritanya panjang lebar ini malahan. Jadi mungkin nanti ke depan next selanjutnya di video nanti, saya akan membahas bagaimana cara kita membuat permajaan kembali agar supaya kita balik ke nol lagi. Biasanya seperti itu kawan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ya, salam ceketer dari Jambi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk saya, untuk kita semuanya. Yuk sama-sama kita belajar di sini. Sama-sama belajar ajang di channel saya ini di Edi Puyuh Jambi. Mudah-mudahan semuanya sehat kawan-kawan. Panjang umur ya, panjang umur sehat. Dan mudahan rezeki lancar selalu. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.